Rekan-rekan pers, khususnya yang ada di wilayah Sima Rumun, yang masih peduli, kemudian yang masih mau, kasang jauh-jauh tentunya kesini, yang untuk membantu kami dalam bulan ini terus terang saya ucapkan terima kasih. Jadi tanpa adanya rekan-rekan pers, tentunya kinerja kami, dan hasil-hasil pekerjaan kami tidak akan bisa, tidak akan bisa dilihat ataupun masyarakat secara langsung tidak akan bisa mengetahui. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan rilis bahwa kami dari Polresi Malumun, yang pertama berkaitan dengan narkoba, kami tetap berkomitmen untuk terus memerantas kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami. Bentuk komitmen itu, kami sampaikan pada hari ini bahwa selama kurun waktu, selama kami bertugas di sini, ada sekitar 82 perkara yang kami ungkap, kemudian jumlah tersangkanya ada sekitar 104, dengan rincian yang dewasa 96 orang, dan yang perempuan 3 orang. Kemudian anak-anak juga ada sekitar 3 orang. Yang menarik, rakan-rakan sekaliannya. Dari pengungkapan-pengungkapan ini, tentunya kami tidak terlepas dari bantuan dari masyarakat, kemudian bantuan dari lembaga Suladaya Masyarakat juga yang memberikan informasi kepada kami, juga rakan-rakan PERS. Ada beberapa rakan-rakan PERS yang aktif berkomunikasi dengan kami, berkomunikasi dengan Pak Waka Kores, kemudian Pak Waka Kores, kemudian Pak Waka Narkoba, dan staff-rakan kami. Sehingga, kami sudah lalu ucapkan terima kasih. Kemudian, rakan-rakan sekalian, dari sekian perkara narkoba ini, ada yang menarik, bahwa selama kami bertugas atas masukan, kemudian atas bantuan dari rakan-rakan media PERS, kami diminta untuk membuat suatu wadah. Ataupun, kalau zaman sekarang, untuk meningkatkan informasi, zaman digital, rakan-rakan, khususnya media online, juga sudah mulai aktif, kami juga membuat aplikasi. Jadi, aplikasi yang saat ini memang masih cara uji coba, ya, karena masih ada perbaikan-perbaikan, yaitu aplikasi Orang Seperti, itu juga berkat masukan dari rakan-rakan PERS, supaya apabila ada informasi apapun yang berkaitan dengan kejahatan di wilayah hukum Koresi Malumut, akan cepat kami khususnya Koresi Malumut merespon, mulai dari penanganan laka-laka lantas, kemudian kejahatan anak dan perempuan, dan hari ini juga kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dan uji coba kami, sedikit banyak juga membantu kami dalam pengungkapan perkara tersebut. Kemudian, rekan-rekan sekalian, mungkin kami tidak akan sampaikan secara detil perkaranya seperti apa. Prinsipnya, perkara secara data, nanti rekan-rekan masyarakat bagikan, ada perkara yang sudah B21 ya. Rata-rata, kami ada perkara yang sudah dilimpahkan di kejahatan dan proses persidangan, ada juga perkara yang masih dalam proses penyidikan. Jadi, secara telah dipaham, kasih lalu, silakan untuk berikan data detailnya kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian, hari ini juga sebenarnya kami juga ingin merilis perkara atau perbuatan cabun. Ini juga sama bahwa kami dapat informasi ini berasal juga dari awalnya dari aplikasi Oras Patel. Jadi, awalnya ada masyarakat yang mengetahui bahwa terjadi tinta pidana, yaitu korbannya adalah anak sendiri, itu dari aplikasi bahwa petugas kami mendapatkan informasi itu, kemudian kami cek dulu, kita pastikan bahwa yang melapor ini adalah orang yang valid, setelah itu baru kita ke dalam. Dan ternyata benar, terjadi tindak pidana dimaksud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.